1, 2, 3, come on Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya dalam video kali ini kita akan membahas tips-tips cara menanam biji-biji atau benih-benih yang dalam video sebelumnya ya seperti itu ya kita mulai dari kiri atas tips cara tanam bibi mentimun siapkan media tanamnya ya disini kita pakai rokul yang kemarin ya berupa tanah dan campuran sekam bakar atau pupuk kompos buat lubang sedalam 1 cm lalu dimasukkan benih bibi mentimun tutup kembali dengan media tanam hanya perlu beberapa hari saja benih mentimun tumbuh sampai sekitar 5-7 hari biarkan benih sampai tumbuh membesar yang perlu kita lakukan adalah memastikan media tanam tidak sampai kekeringan siram setiap hari ya kak yaitu dari yaitu dari cara tanam baby mentimun sekarang kita ke cara tanam bayam tuangkan media tanam ke dalam pot taburkan benih di atas media tanam lalu taburkan kembali media tanam tipis-tipis saja jangan terlalu tebal kemudian siram pot tersebut dengan air secukupnya setiap hari biasanya bayam bisa dipanen dalam usia 1-1,5 bulan jadi antara 30-45 hari seperti itu jadi biasanya bayam bisa dipanen dalam usia 1-1,5 bulan atau 30-45 hari ya kak maaf ada kesalahan ya lakukan panen dengan cara mencabut tanaman namun harus dilakukan dengan hati-hati agar tanaman tersebut tercabut lalu bersihkan dengan air kita lanjut kita lanjut ke tips cara tanam buncis siapkan media tanam benih dan pot atau kaleng bekas jadi ini buncis lebih ramah ya bisa kalian gunakan pot atau kaleng bekas ya bentar masukkan 3 per 4 media tanam ke dalam pot lalu taburkan benih buncis ke dalam pot tutup kembali dengan media tanam tipis-tipis siram media tanam menggunakan spray ya itu spray seperti spray itu ya nanti kita akan kasih tau di video selanjutnya ya agar benih tidak muncul kembali ke permukaan jadi guna spray seperti itu kak jangan di biar agar benih tidak muncul kembali kalau kita pakai air itu nanti benih bisa muncul kembali menjulang ke atas itu jaga selalu kelembaban media tanam dalam pot untuk menjaga kelembaban bisa ditutup dengan plastik untuk perawatannya siram tanaman dua kali sehari ya kak setelah beberapa lama benih akan mulai berkecambah seperti itu kak ya jadi tata cara tanam buncis ya selanjutnya adalah tata cara tanam pakcoy ya ini dibuat masakan Chinese biasanya ya yang seperti bayam itu siapkan biji pakcoy media tanam sprayer atau semprotan air dan pot atau polybag media tanam sebaiknya jangan tanah namun sekambakar atau kokopit lubangi media tanam dengan jari sedalam satu ruas jari masukkan dua biji benih ke lubang tutup dengan media tanam tidak perlu ditekan ya kak jadi ini dibiarkan tutup biasa itu ya gak perlu ditekan atau dipadatkan ya gak perlu dipadatkan seperti itu siram menggunakan sprayer tiap pagi dan sore letakkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari tidak terkena sinar matahari jauh dari jangkauan hewan seperti tikus burung ayam atau kucing tunggu sekitar dua minggu hingga pakce tumbuh dan berdaun dua tips cara menanam kacang panjang siapkan media tanam sebaiknya untuk media tanam campuran tanah sekam bakar dan pupuk kompos masukkan setengah media tanam ke dalam pot kemudian taburkan benih ke dalam pot dan tutup kembali benih dengan media tanam tipis saja jadi gak perlu banyak-banyak siram media tanam menggunakan spray agar benih tidak muncul kembali ke permukaan jaga selalu kelembapan media tanam pot untuk menjaga kelembapan bisa ditutup menggunakan plastik supaya airnya tidak menguap terlalu cepat lakukan penyiraman dua kali sehari setelah setelah delapan sampai dua belas hari benih akan tumbuh berkecambah selanjutnya adalah tip cara tanam kangkung sebetulnya ini simple banyak-banyak yang bisa mempraktekkan tips cara tanam kangkung ya ini kita selanjutnya adalah tip cara tanam kangkung rendam benih di dalam air biasa selama 24 jam setelah direndam direndam biasa benih akan membesar dan sedikit terbuka kedua angkat benih yang sudah direndam lalu siapkan media tanam bisa berupaskan bakar yang dicampur pupuk kompos tuang media tanam ke dalam pot lalu taburkan benih ke atasnya jangan terlalu rapat agar bisa tumbuh dengan baik lalu tutup kembali dengan media tanam jangan terlalu banyak cukup tipis-tipis aja siram dengan siram dan jaga kelembabannya kipit mulai berkerja berkerja embah dalam 4-5 hari jadi seperti itu dari tips cara tanam kangkung selanjutnya adalah tips cara tanam terong siapkan polybag dengan ukuran yang sedang 40 cm sampai 50 cm x 50 cm isi dengan tanah yang gembur dan campurkan pupuk kandang atau pupuk kompos dengan perbandingan 1 banding sebentar 3 banding 1 3 tanah 1 pupuk jadi bila kalian menggunakan sendok 3 sendok untuk tanah dan 1 sendok untuk pupuk isalah polybag hingga hampir penuh sisakan polybag sekitar 10 cm letakkan polybag di area yang teduh dan biarkan selama 2 hari sebelum ditanami buat lubang pada polybag yang telah disiapkan tadi dengan menggunakan jari atau tongkat kayu sedalam 5 5-10 cm tanam benih terong sebanyak 1 benih per polybag penanaman sebaiknya dilakukan pada sore hari agar tidak terlalu panas lakukan penyiraman setelah penanaman dilakukan setelah benih terong yang disemai memiliki daun 4-5 helai benih dapat dipindahkan ke polybag yang lebih besar lakukan penyiraman terlebih dahulu agar pada semayan sebelum mencabut benih mencabut benih secara perlahan agar tidak merusak akarnya jadi tips cara menanam terong seperti itu lanjut ke tips tanam cabai siapkan media tanam benih dan pot atau polybag masukkan 3-4 media ke dalam pot lalu taburkan benih cabai ke dalam pot tutup kembali dengan media tanam secara tipis tipis siram media tanam menggunakan spray agar vivid barunya tidak muncul lagi ke permukaan jaga selalu kelembapan media tanam dalam pot untuk menjaga kelembapan bisa ditutup dengan plastik untuk perawatannya siram tanaman 2 kali sehari setelah beberapa lama benih akan mulai berkecambah jadi seperti itu kita ke tips cara tanam selada taburkan benih di selada di atas media semai yang lembab media semai berupa tanah plus bubuk kandang atau tanah plus kompos perbandingan 2 banding 1 kemudian tutup media semai dengan plastik pastikan setiap hari kondisi media semai ini lembab jadi harus lembab jadi harus lembab bila kering segera disiram dengan air yang disemprotkan halus jadi kita bisa menggunakan spray dalam 3-4 hari benih selada akan mulai berkecambah bila benih sudah berdaun singkirkan penutup tersebut biarkan benih tumbuh sampai usia 17 hari yang perlu dilakukan hanyalah menyiramnya setiap hari sebaiknya menggunakan semprotan halus yaitu spray agar tidak merusak kunih jika sudah mulai membesar boleh dipindah ke media permanennya atau ke pot yang lebih besar selanjutnya adalah tips menanam tomat tuang media ke dalam pot letakkan 2-3 benih tomat ke dalam satu pot kemudian tetap kembali dengan media tanam biarlah selama 2 minggu namun tetap siram dengan sedikit air agar tetap lembab letakkan pot berisi benih tomat di tempat yang hangat bila benih tomat sudah tumbuh sekitar 4-5 cm bisa dipindahkan ke tanah langsung atau ke pot yang lebih besar bisa di kebun atau di area rumah terserah jadi seperti itu yang terakhir adalah tips cara tanam sawi siapkan media tanam benih dan pot atau kaleng bekas masukkan 3 per 4 media tanam ke dalam pot tutup kembali dengan media tanam tipis-tipis siram media tanam menggunakan spray agar benih barusan tidak muncul lagi ke permukaan jaga selalu kelembapan media tanam dalam pot untuk menjaga kelembapan bisa ditutup dengan plastik untuk perawatannya siram tanaman 2 kali sehari setelah beberapa lama benih akan mulai berkecambah jadi seperti itu kurang lebih kita akan mulai belajar untuk menanam menyemai lebih tepatnya menyemai pada belajar menyemai pada media rockwall seperti itu di dalam video berikutnya karena durasi sudah terlalu panjang saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati